Pendekar rambut emas jelit 20. Saat itu, ibu angkatnya mulai batuk-batuk. Wanita ini mengerutkan kening melihat tindak tanduk anak angkatnya. Sien Nio melanggar larangannya untuk keluar malam, katanya dipaksa Pinloya untuk melanjutkan pekerjaan dulu. Ngelembur. Begitu alasannya. Tapi ketika omongan santer tentang anaknya itu merasuk kian tajam dan ben centeng serta goh centeng juga sering mengganggunya dengan omongan kotor, akhirnya wanita ini menjadi marah dan naik pitam. Sien Nio ditegur, menjawab acuh. Ditegur lagi, acuh lagi dan ketika berulang-ulang teguran itu tak mempan dan seng anak kian berani dengan menjawab pertanyaannya tak kalah lantang. Akhirnya wanita tua ini menjadi kalap dan naik pitam. Sien Nio, kau harus dengar kata-kata ibu. Orang-orang mengataimu sebagai pelacur. Masa kau bermuka tembok tak mau mengacuhkan tuduhan ini? Ah, itu orang-orang yang tak senang hati, ibu. Biarkan saja mereka bicara seperti anjing menggonggong. Tapi gonggongan mereka kian keras. Ibu tak tahan dan tak mau kau dihina. Untuk apa ibu perdulikan? Mereka iri kepada kita, ibu. Terutama kepadaku karena melihat pakaianku selalu baru. Orang-orang itu asal berjuap tak usah ibu hiraukan dan biarkan menggonggong semakin lantang. Apa perduliku? Kau tak mau dengar nasihat ibu. Nasihat apa? Kau tak boleh keluar malam. Kau harus tetap tinggal di rumah bersama ibu. Ah, tak mungkin. Nanti pinloya marah-marah, nanti ibu yang akan menghadapi pinloya. Ibu yang akan memberitahu padanya. Biklah, ibu coba saja, dan ketika Sien Nyo tersenyum sinis dan menyuruh ibunya ke rumah pinloya ternyata usaha ini sia-sia. Wanita itu tak berhasil menghadapi pinloya, selalu mendapat jawaban pinloya sibuk, atau pinloya sedang pergi atau apa saja yang pokoknya tak mengijankan wanita itu menemui pinloya. Pulang dan kembali dengan tangan hampa. Tentu saja begitu karena yang menghadang wanita ini adalah Hokkaosu, laki-laki yang telah dibisiki Sien Neni agar mencegat ibunya. Menggagalkan usaha ibunya. Dan karena ibunya belum berhasil menemui pinloya dan itu berarti Sien Nyo terus mendapat kesempatan maka hubungan Hokkaosu dan gadis remaja itu pun tetap berjalan seperti semula. Sampai akhirnya, karena merasa gagal berulang-ulang sementara omongan orang kian tajam di kiri-kanan, tadi pagi wanita ini mengebrak meja. Sien Nyo, kali ini kau harus mengikuti nasihat ibu. Malam nanti tak boleh kau keluar. Hektometer Sien Nyo tertawa aneh. Apakah ibu ingin? Seperti dulu? Apakah ibu ingin melarat tak bisa makan apa maksudmu? Ingat, kepergianku malam-malam memberi hasil, ibu. Sekarang kita bisa makan enak dan hidup lebih baik dengan kepergianku itu. Aku tak mau mengikuti nasihatmu. Aku tak mau melarat dan meninggalkan kesenanganku ini. Seng ibu terbelalak. Sien Nyo mengambil nasi, mengerat sepotong ayam dan membuka makanan kang. Hidangan yang memang termasuk wah dan menunjukkan gengsi yang lebih baik. Benar kata anaknya ini karena semenjak Sien Nyo keluar malam kehidupan mereka lebih tercukupi. Apa yang diingini gampang keturutan. Katanya semuanya itu dari pin loya, atas jasa baik Hokkausu. Dan ketika Sien Nyo menikmati hidangannya dan tampak begitu lahap tiba-tiba wanita tua ini tertegun. Melihat bahwa omongan anaknya benar. Kepergian Sien Nyo membawa hasil. Bahkan baju anaknya lebih bagus daripada dulu. Sien Nyo mulai bersolek pula dan mengenakan gincu serta pemerah. Pipi. Anaknya ini tampak cantik meskipun agak pucat. Maklum, setiap malam tentu keluar dan membawa hasil. Terbukti apa yang dia alami itu, makan minum yang lebih baik dan juga keuangan yang lebih mapan. Kata anaknya lagi-lagi dari pin loya, hasil kerja lembur. Tapi teringat omongan orang yang menusuk perasaannya tiba-tiba wanita ini bangkit berdiri memandang marah. Melihat apa yang diperlihatkan anaknya hanyalah kesenangan sementara saja. Harga diri jauh di atas segala, galanya dan karena itu harus dipertahankan, di atas kenikmatan benda-benda duniawi, termasuk makanan kaleng itu. Dan ketika Sien Nyo melahap hidangannya dan tampak tak peduli tiba-tiba wanita tua ini telah berada di depan anaknya itu. Nyo-Nyo, kau harus menjaga kehormatan ibumu. Apa yang ku katakan tak boleh kau lakukan. Kau harus tunduk kepada ibumu. Ibu hendak memaksaku? Demi menghilangkan omongan orang, Nyo-Nyo. Demi kehormatan dan harga diri rumah ini meskipun kita miskin. Kalau begitu ibu tinggal saja di rumah ini, biarkan aku yang pergi. Aku dapat mencari rumah lebih baik dan tinggal sendirian di sana. Sien Nyo tiba-tiba bangkit, marah pada ibunya dan untuk pertama kali melawan. Begitu berani. Dan ketika Sien Nyo terbelalak dan kaget. Oleh jawabannya tiba-tiba gadis ini melangkah pergi mengambil buntalannya, keluar dan menghilang dari rumah itu. Begitu tetek, percaya diri editor. Dan Sien Nyo yang menjerit sadar tiba-tiba mengejar dengan seruan tak keruan. Nyo-Nyo. Tapi Sien Nyo tak peduli. Dia melanjutkan langkahnya, pura-pura tak mendengar. Tapi ketika Seng Ibu menubruk dan jatuh terguling di depannya akhirnya gadis ini berhenti. Oh, tidak, jangan, Nyo-Nyo jangan kau pergi. Ayahmu telah tiada, ibu hanya mengandalkan kau. Dan Seng Ibu yang menangis terguling, di depan Seng Anak akhirnya membuat Sien Nimar menahan langkah, mengerutkan kening tapi membantu ibunya itu, mengangkat bangun wanita tua ini. Dan ketika Seng Ibu terseduh-seduh dan mengguguk memeluk kakinya istri Jun Lopek ini meratap. Nyo-Nyo, kau jangan pergi. Ibu sudah tua, tak ada siapa-siapa yang akan merawatku setelah suamiku meninggal. Jangan kau pergi, nak jangan tinggalkan. Ibumu ini. Sien Nyo mengeraskan dagu. Boleh, tapi ibu tak perlu macam-macam. Kebutuhan rumah aku yang mencukupi, aku yang berkuasa. Kalau ibu tak mau tahu ini dan mengajakku melarat maka terpaksa ibu ku tinggalkan dan aku pergi. Tidak, jangan nak, ibu menurut Seng Ibu Gemetar, memang harus mengakui bahwa anaknya ini mulai berkuasa. Kebutuhan hidup sehari-hari Sien Nyo yang pegang. Tapi karena dia takut kehilangan anak angkatnya ini dan kehadiran Sien Nyo dianggap pengganti suaminya yang telah meninggal maka untuk pertama kali janda Jun Lopek ini menyerah dan mengalah. Tidak lagi melarang anaknya keluar malam, meskipun diam-diam hatinya digerogoti perasaan itu. Heran dan terbelalak karena anaknya sekarang sudah berubah. Begitu berani dan tegal, tega hati, nyaris meninggalkannya tak ingat budi. Perubahan yang amat menyolok. Tapi karena dia menyayang anaknya ini dan Sien Nyo bertahun-tahun hidup di sampingnya maka wanita ini menahan keperihannya menerima semuanya itu, tidak membalas dan membiarkan Sien Nyo berbuat sekehendak hati, termasuk keluar malam itu. Tapi ketika malam tiba dan Sien Nyo benar-benar keluar, tiba-tiba, tanpa diduga Sien Nyo wanita ini pergi membuntuti. Dan itulah pangkal celakanya. Istri Jun Lopek ini penasaran. Dia mengalah tapi tetap tak dapat menghilangkan rasa penasarannya itu. Betapapun sebagai wanita tua dia tersinggung oleh sepak terjang anaknya, apalagi setelah Sien Nyo menang. Berhasil menundukkannya dan membuat dia menyerah. Satu hal ik baru kali itu terjadi selama hidupnya. Sien Nyo terasa angkuh dan sombong. Maka begitu Seng anak keluar dan wanita ini menahan tangisnya dia pun menyelinap dan melakukan penyelidikan pertama, memasuki kamar Sien Nyo karena dia heran oleh baju-baju baru dan benda-benda lain yang dipakai anaknya ini. Tadi sekilas melihat sebuai cincin emas hal yang membuat wanita ini tertegun. Dan ketika dia memasuki kamar anaknya dan membongkar lemari mendadak wanita tua ini bengong. Dia melihat pundi-pundi uang yang cukup banyak, tak kurang dari 15 buah. Dan ketika dia menghitung isinya tiba-tiba wanita ini melenggong. 3000 cil ada di situ jumlah yang seakan mimpi baginya. Tentu saja kaget dan hampir tak percaya, nyaris mengira anaknya mencuri. Dan ketika dia mengaduk-aduk sana-sini mencari yang lain tiba-tiba wanita ini tertegun dan membelalakan mata. Apa yang dilihat? Gelang emasnya dulu. Gelang yang disuruh gadaikan ke rumah Pinloya, kini ada di situ menggeletak di bawah haju. Mata, tuanya tak salah lihat. Dan ketika wanita ini menggigil dan mengambil gelang itu mendadak ia mengeluh dan batuk-batuk, muka berubah pucat. Sien Nyo, apa artinya ini? Bagaimana gelangku ada di lemarimu? Wanita ini tak mendapat jawab. Dia terhuyung dan menekan batuknya, mulai melihat yang tidak beres pada diri anak perempuannya. Sien Nyo agaknya telah menipunya. Dan ketika dia mengeluh dan kembali batuk-batuk tiba-tiba wanita ini berlari keluar mengejar anaknya. Kemana? Tentu saja ke sawah Pinloya, seperti yang diberitakan orang selama ini. Dan ketika dia menerjang kegelapan malam dan tidak peduli setan maupun hantu. Akhirnya wanita ini tiba di sana dan melihat dua bayangan orang terkekeh, kekeh di dalam gubuk. Langsung saja wanita ini berindap, mengintai dan melihat apa yang terjadi. Dua orang itu bercakap-cakap di seling tawa dan engah. Dua-duanya dikenal sebagai suara Sien Nyo dan Hokaosu, tapi yang membuat wanita ini menggigil dan semakin pucat. Hampir saja batuknya meloncat. Ketika dia mengintai dan melihat apa yang terjadi mendadak wanita ini terpekik dan roboh terjengkang, jerit dirinya tak dapat disembunyikan lagi dan batuknya terdengar, begitu tiba-tiba hingga mengejutkan mereka berdua yang ada di dalam. Tentu saja Sien Nyo dan Hokaosu menyambar pakaian masing-masing. Hokaosu malah menendang pintu melompat keluar. Dan ketika Sien Nyo juga menyusul dan melihat siapa yang di luar mendadak gadis remaja ini terpakik berseru tertahan. Ibu dua wanita itu berpandangan sekarang. Isteri Jun Lopek ini bangkit terhuyung, bibir gemetar, muka pucat tak dapat berbicara hanya jarinya menuding-nuding tak keruan ke arah Sien Nyo. Keterkejutan dan kekagetan besar melanda wanita tua ini. Tapi ketika suara itu timbul dan wanita ini mendekap dadanya maka Sien Nyo mendengar kata-kata ibunya yang penuh kemarahan, memancar dari metu yang bercucuran deras itu, tersendat-sendat. Nyo Nyo, kau, kau menipu ibumu kau ternyata. Benar menjadi piaraan Hokaosu ini. Kau tidak ke rumah Pinloya, kau pelacur hina. Sien Nyo tertegun. Dia tak dapat menjawab, tentu saja tak dapat karena dia ketangkap basah. Ibunya ada di situ, telah mengintainya melihat apa yang ia lakukan, telanjang bersama Hokaosu dan melakukan permainan cinta bersama. Layaknya suami istri, padahal dia dibayar, jadi tiada ubahnya pelacur seperti kata ibunya. Dan ketika dia terkejut dan tidak mampu berkata-kata maka ibunya mengeluarkan gelang yang dia curi dulu. Lengkap sudah. Ini, apa artinya ini, Nyo Nyo? Masihkah kau bilang berkat kemurahan Pinloya? Masihkah kau hendak menipu ibumu dengan caramu yang memalukan? Sien Nyo mar menggigil. Ibunya juga menggigil, marah bukan main padanya karena merasa tertipu. Gelang yang ditunjukkan itu gemetaran tak keruan di tangan tua ini. Dan ketika Sien Nyo mendelong dan terbelalak tak menjawab tiba-tiba gelang itu jatuh berkerinting di susul robohnya wanita ini. Sien Nyo, kau anak durhaka. Sien Nyo terkejut. Ibunya tergeling, tapi bukan menolong ibunya lebih dulu melainkan menyambar gelang itu tiba-tiba Sien Nyo marah-marah pada ibunya. Ibu, kau kurang ajar. Kau rupanya mengaduk. Aduk isi lemariku. Oha wanita ini meratap, menangis. Kau memaki ibumu, nak. Kau mengatai ku kurang ajar? Aduh, terkutuk kau. Kau anak tak tahu aturan UGH. Wanita ini batuk-batuk, mengeluh dan menjerit kecil ketika Sien Nyo tidak membantunya, memasukkan gelang itu dan enak saja mengambil gelang, menyimpannya di pakaiannya. Dan ketika sang ibu terbelalak dan batuk gencar tiba-tiba Sien Nyo melototi ibunya ini. Ibu, ini gelangku. Kau telah mendapat uang 200 tel dulu sebagai penukar gelang ini. Kau tak berhak mengambilnya. Aduh, tapi, tapi itu pemberian ayahmu, Nyo Nyo. Gelang itu tak seharusnya diperjual belikan. Tak peduli. Aku telah menukarnya. Kau telah mendapatkan banyak uang dari hasil kerjaku selama ini. Dan ketika sang ibu mengaduh dan menangis tak keruan tiba-tiba ho kau su yang hilang kagetnya dan sadar kembali mendadak mengeram. Tua bangka, kau jangan mengganggu kami. Pulanglah. Tidak, aku ingin bicara dulu dengan anakku, ho kau su. Kau tak berhak mengusir karena Sien Nyo anakku. Kau melawan? Ku tendang kau nanti des dan. Ho kau su yang benar-benar menendang wanita itu hingga mencelat tiba-tiba disambut jerit dan pekek kesakitan wanita tua ini terlempar dan terbanting di tepi sawah. Dan ketika ho kau su mengejar dan hendak mengulang perbuatnya tiba-tiba Sien Nyo menjegah. Kau su, jangan lalu menghadapi ibunya dengan muka berang gadis ini berkata, Ibu, sebaiknya tak perlu kau ikut campur masalah ini. Aku sudah dewasa, aku sudah besar. Kau orang tua tak perlu mengekang dan mengatur hidupku. Ah, tapi perbuatanmu jahat. Nyo-nyo. Kau keliru dan tersesat. Kau menipu. Itu urusanku, yang penting taraf hidupmu telah kuangkat dan aku dapat memberimu makan minum yang cukup. Pergilah. Tidak, aku ingin membawa kembali gelang itu, Nyo. Titik Nyo itu gelang milik suamiku dan kembalikan padaku kau nekat Sien Nyo terkejut. Kau jangan kurang. Ajar, Ibu. Ini gelangku dan sudah menjadi milikku tidak? Kau manusia kotor. Gelang suci itu tak boleh. Kau pegang, kembalikan tanda seru dan seng ibu yang menangis dan terhuyung berdiri tiba-tiba menubruk dan merebut gelang langsung memasukkan tangan ke baju Sien Nyo, merogoh dan bermaksud merampas. Dan Sien Nyo yang tentu saja marah dan lupa diri tiba-tiba mengelak dan menggaplok muka ibunya itu. Ibu, kau tua bangka kurang ajar. Lepaskan. Plak dan seng ibu yang tersungkur oleh tamparan Sien Nyo tiba-tiba menjerit dan mengadu tak keruan. Bukan sakit oleh tamparan fisik tapi sakit oleh merananya hati. Seumur hidup baru kali itu anaknya menggaplok mukanya. Seolah dia hewan. Dan ketika nenek ini meraung-raung dan berdiri lagi tiba-tiba Sien Nyo memasuki gubuk berserup pada temannya. Ho Kau Su, lempar ibuku itu. Bawa dia pergi. Baik dan Ho Kau Su yang juga gemas dan marah oleh gengguan ini tiba-tiba menangkap dan mencengkeram pundak wanita itu, menyeretnya dan membuat wanita ini menjerit-jerit. Tangan Ho Kau Su seolah tanggem baginya, tentu saja ia kesakitan. Tapi Ho Kau Su yang tidak peduli dan terus menyeret. Wanita itu akhirnya tiba di tepian, langsung mendorong wanita ini. Kau enyahlah wanita ini terjengkang. Janda. Jun Lopek itu terseduh-seduh, sakit hatinya oleh semua peristiwa ini. Tapi menyadari dirinya tak berdaya dan Ho Kau Su melindungi Sien Nyo. Ho tiba-tiba wanita ini mengguguk pulang ke rumah, terhuyung jatuh bangun dengan perasaan terhina, pakaiannya kotor. Marah dan malu bercampur aduk. Teringat isi lemari pakaian anaknya dan siap melampiaskan kemarahannya di situ. Tapi ketika dia tiba di sana dan menyentuh lemari itu mendadak Sien Nyo muncul, rupanya sudah merasa. Jangan sentuh lemari itu. Wanita ini terkejut. Sien Nyo dan Ho Kau Su menyusulnya, rupanya Sien Nyo sudah menduga ibunya akan membuang-buang isi lemarinya, pakaian dan uang dipundi-pundi itu. Benda-benda yang di wanita ini dianggap haram. Dan ketika seng ibu tertegun dan tampak putus asa tiba-tiba Sien Nyo telah melangkah cepat mendorong ibunya. Minggir seng ibu hampir terpelanting. Sien Nyo bersikap kasar, mukanya garang dan merah menyala. Jelas marah dan gusar pada ibunya pula. Tapi ketika dia mengambil benda-benda itu dan ibunya menjerit tiba-tiba wanita ini menubruk dan menepis semua benda-benda itu, tentu saja berceceran dan pakaian serta uang terlepas dari tangan gadis ini. Sien Nyo memekik, marah. Dan meradang kepada ibunya, memunguti tapi ditubruk lagi oleh ibunya yang juga marah. Kembali barang-barang itu berhamburan. Dan ketika mereka saling bertahan dan menyerang mendadak keduanya sudah berkelahi dan saling menjembak. Sien Nyo, kau anak durhaka. Ibu, kau tua bangka kurang ajar. Keduanya tak dapat dipisah. Baik Sien Nenje maupun ibunya sama-sama marah, menyerang dan mencakar sebisa mereka. Lucu tapi menyedihkan. Tapi karena Sien Nyo lebih muda dan ibunya batuk-batuk akhirnya perkelahian ini diselesaikan Sien Nyo yang berhasil melepaskan diri dan mendorong ibunya sampai terjengkang, ditonton saja oleh Hokawusu. Beruk. Janda Jun Jopek itu menangis. Dia kehilangan banyak tenaga, lemah dan nelangsa sekali oleh hinaan ini. Batuk dan tiba-tiba melontarkan darah segar, penyakitnya kambuh dan ketika ia mengguguk dan kembali batuk-batuk maka Sien Nyo memungut semua benda-benda yang berceceran di atas tanah, terengah dan dipandang ibunya dengan air matuh bercucuran Hokawusu sendiri terbelalak melihat barang-barang milik Sien Nyo itu, terutama uangnya. Uang sejumlah tiga ribu tel. Dan ketika semua benda-benda itu berhasil, dikumpulkan dan Sien Nyo kembali batuk-batuk maka kutukan kejam terlontar dari mulut wanita itu. Sien Nyo, kau akan mati oleh ketamakanmu. Kau akan dibunuh oleh anakmu kelak. Sien Nyo tak menghiraukan. Cerewet, kau tua bangka tak tahu diuntung, ibu. Kau mampuslah kalau tak ingin hidup lama. Oha sang ibu bercucuran. Jangan sebut lagi aku ibumu, Sien Nyo. Kau durhaka dan tidak pantas menjadi anakku. Kalau begitu kenapa kau mengambilku anak? Aku juga tidak rugi membuang sebutan ibu, aku memang bukan anakmu dan Sien Nyo yang ludah melotot pada ibunya akhirnya meninggalkan tempat itu mengajak Hokawusu pergi, membiarkan dan sama sekali tidak peduli lagi pada ibu angkatnya. Tak ingat lagi dia akan jasa-jasa ibunya ketika dia masih kecil dan dipelihara. Dan ketika seminggu kejadian itu lewat dan janda Jun Jopek ini muntah-muntah maka tujuh hari kemudian wanita malang ini meninggal. Dia diserang batuk yang gencar, peninggalan penyakit suaminya dulu. Hal yang sebenarnya dapat diatasi kalau dia mau berobat baik-baik. Tapi karena kejadian itu menusup perasaannya dan sepak terjang Sien Nyo membuat wanita ini terhina maka janda Jun Jopek itu tak ketulungan. Wanita ini tak mau makan minum, kelaparan atau melaparkan diri satu. Minggu. Tak ada yang menolong atau memperhatikan kecuali Chin San, sahabat mendiang suaminya itu. Satu-satunya lelaki yang datang membantu dengan segala aktikat baiknya. Tak ada pamrih. Tapi karena janda Jun Jopek itu digerogoti sakit hati dan tak mau makan minum ditambah penyakitnya yang kian parah. Akhirnya wanita ini terkulai juga menghembuskan napasnya. Tio. Chin San, ah, aku, tak kuat lagi, kau. Pergilah, terima kasih, atas, semua budi kebaikanmu, oh oh ha. Wanita itu meninggalkan kerut yang dalam. Chin San tak dapat berbuat apa, apa, menguburkan mayat wanita ini sementara berkali-kali dia menghela napas panjang. Sedih dan prihatin sekali. Sien Nyo diundang, tak mau datang. Dan ketika sebulan kemudian semuanya itu berlalu dan Sien Nimar menjadi buah bibir maka tindak tanduk atau sepak terjang gadis remaja ini semakin menggila. Dia mengumpulkan banyak uang dari Hokkausu. Namanya dikenal dan diincar laki-laki lain, Goh Centeng dan Ban Centeng sudah berhasil mendekatinya. Mendengar cerita Hokkausu yang mengobral kepintaran gadis ini dalam melayani lelaki. Entah bagaimana Sien Nyo tiba-tiba menjadi buah bibir. Pandai memikat dan membuat lelaki mabok. Semakin tinggi bayarannya semakin hebat servis yang dia berikan. Maklum ada uang ada pelayanan. Tapi ketika Sien Nyo menjadi mapan dan malam itu habis melayani Hokkausu dengan hasil uang sekian ribu tel dari lelaki ini ditambah laki-laki lain mendadak. Pagi itu dia mendengar geger. Hokkausu ketawan mencuri, kepergok dan kini dikejar-kejar pembantu Pinloya, teman-temannya sendiri. Dianggap maling karena ketawan membuka lemari tuan tanah itu. Sekarang konangan dan menjadi buruan. Dan ketika pagi itu Sien Nyo menguap dan bangun dari tidurnya mendadak suara ramai-ramai itu mendekati rumahnya, rumah pemberian Hokkausu yang telah mencarikannya sebagai pengganti rumah ibu angkatnya. Tangkap, Hokkausu itu maling kejar, dia bersembunyi di sini. Sien Nyo terkejut. Suara gaduh dan ribut-ribut itu menuju tempat tinggalnya, belasan orang mencari dan masuk ke halaman rumahnya. Bahkan Pinloya mencak-mencak dan kelihatan di situ, kedodorn tapi tak peduli pada keadaan pakaiannya, marah-marah dan melotot memaki-maki tukang pukulnya Si Ho itu. Dan ketika Sien Nyo membuka jendela dan melongo keluar tiba-tiba pintu kamarnya didobrak den Hokkausu muncul di situ mengacungkan golok. Jangan berteriak, ku bunuh kau nanti. Sien Nyo bagai disengat kalah jengking. Hokkausu telah melompat, menempelkan golok di lehernya yang biasanya dielus laki-laki ini, sering dicium dan dirayu. Kini tiba-tiba saja dicium dan dirayu golok. Dan ketika Sien Nyo tertegun sementara orang-orang di luar mencari dan mengepung Hokkausu maka laki-laki ini dengan jari menggigil membentak. Sien Nyo, sekarang serahkan semua uang yang kau dapat dari aku. Itu milik Pinloya. Apa-apa? Kau gila, kau sutitik. Tak perlu cerwet. Uang itu hasil curianku di rumah Pinloya, sekarang aku ketahuan. Cepat serahkan atau kau kubunuh. Sien Nyo menggigil. Tentu saja dia ketakutan oleh golok yang menempel di lehernya itu, golok yang demikian tajam dan mengkilat. Sekali tabas mungkin lehernya yang mulus bakal putus. Dan ketika teriakan di luar kian menghebat dan Hokkausu dimaki-maki akhirnya Pinloya dan para pembantunya itu telah tiba di depan jendela Sien Nyo. Cepat, aku harus mengembalikan uang itu, Sien Nyo. Aku harus minta ampun dan lolos dari tempat ini. Sien Nyo tak mendapat jalan lain. Dia benci sekali memandang laki-laki yang kerap menjadi kekasihnya ini, Pinloya dan orang-orangnya sudah maju mendobrak pintu. Agaknya tahu Hokkausu ada di situ. Dan ketika dia mengangguk dan terpaksa memberikan simpanannya yang hampir selaksa cel maka Hokkausu tertawa bergelak merampas pundi-pundi uang itu. Bagus, terima kasih, Nyo Prio. Lain kali kita jumpa lagi, Wood dan Hokkausu yang keluar melalui jendela tiba-tiba berteriak, menghadapi Pialoya yang sudah mengepung tempat itu. Loya, uangmu ku kembalikan. Tapi dengan syarat aku harus kau bebaskan. Gila Pinloya mencak-mencak. Kau laki-laki gila, Hokkausu. Kau pagar makan tanaman. Aku tak akan mengampunimu. Kalau begitu uang ini akan ku bambur-hamburkan. Kau boleh bunuh aku tapi hartamu akan menjadi rebutan orang banyak. Tidak, eh jangan. Berikan uang itu. Kau boleh. Bebas dan Pinloya yang buru-buru melompat mencegah tiba-tiba mengulurkan lengannya. Hokkausu, berikan uang itu. Aku mengampunimu. Tanda petik. Haha, tak begitu mudah, Loya. Kau mungkin menipu aku. Sebaiknya orang-orangmu itu kau suruh mundur, baru uang akan ku berikan. Baik, kau memang keparat dan cuontanah Pin. Yang marah tapi tak berkutik akhirnya menyuruh orang-orangnya mundur, termasuk Ban Chenteng dan Goh Chenteng itu, dua tukang pukul teman Hokkausu. Sendiri. Dan ketika semuanya mundur dan terbelalak tiba-tiba orang si Hok ini menangkap Pinloya. Eh, kau mau apa Pinloya kaget, tentu saja merontak tapi tak dapat melepaskan diri dari cengkeraman laki-laki ini. Bekas tukang pukulnya. Dan ketika Hokkausu tertawa dan merasa di atas angin segera laki-laki ini berseru. Kau tak perlu banyak cakap. Aku ingin menyandaramu, Loya. Uang boleh ku berikan tapi kau harus ikut aku. Kemana? Ketepi sungai. Sediakan perahu dan biarkan aku bebas benar-benar. Ah, kau licik, kauusu. Kau curang. Terserah, kau tinggal mau atau tidak. Aku tak mau kau tipu dan Hokkausu yang menempelkan golok di leher tuan tanah ini akhirnya membuat Pinloya menyerah dan tidak dapat berkutik. Betapapun kekejamannya sudah dikenal tukang pukul si Hok ini, Kelicikannya dan entah apa lagi yang berbau penipuan. Pinloya memang bukan orang jujur dan selalu mempergunakan para pembantunya untuk menindas orang lain. Dan karena jalan lain tak ada dan golok bekas tukang pukulnya menempel di leher sendiri akhirnya tuan tanah ini menurut dan mau digelandang ke tepi sungai, dan di situ dia menyuruh pembantu. Pembantunya menyiapkan sebuah perahu, leher terus dilekati golok karena Hokkausu sendiri tak ingin korbannya lepas. Cuon tanah itu merupakan satu-satunya pegangan yang dapat diandalkan. Dan ketika mereka semua tiba di sungai dan Hokkausu menyeringai melihat sebuah perahu sudah disiapkan seperti ancamannya maka tukang pukul ini berkata, Sekarang suruh orang-orangmu menjauh. Aku ingin pergi. Pinloya kembali tak berkutik. Dia menyuruh orang-orangnya menjauh, Hokkausu masih tak puas dan menyuruh menjauh lagi. Melihat goh centeng dan ban centeng melolot padanya, gemas dan iri pada kelicikan bekas teman itu. Dan ketika mereka cukup jauh dan Hokkausu tertawa bergelap tiba-tiba tukang pukul ini melepas Pinloya melompat ke dalam perahu, Tidak memberikan uang yang dibawa itu. Jadi melanggar janji. Dan begitu dayung diangkat dan digerakan tiba-tiba orang Shiho ini telah melarikan diri bersama perahunya. Satu akal yang licin. Haha, selamat tinggal, Pinloya. Sekarang kalian boleh pulang dan tidak akan bertemu aku lagi. Pinloya terkejut. Dia melihat tukang pukulnya yang curang itu sudah tengah, sungai demikian lebar. Tentu saja dia melotot, mencak-mencak dan memaki-maki tak. Keruan karena dikecoh. Terang-terangan ditipu mentah-mentah. Dan karena di situ tak ada perahu lagi karena perahu yang dipakai Hokkausu adalah perahu satu-satunya maka tuan tanah ini gusar dan bingung menyuruh pembantunya mengejar, lupa karena pikun. Hei, kejar kau. Jangan nyomblong, bengong. Editor, seperti kerbau. Tukang pukulnya terkejut. Mana mungkin, leah? Tak ada perahu di sini, Hokkausu itu sudah jauh goblok. Kalian terjun ke sungai, kejar sambil. Berenang. Ah, tak mungkin, loya. Orang shiho itu hampir menyeberang. Kalau begitu gaji kalian kupotong, aku tak mau tahu dan Pinloya yang uring-uringan melototi pembantunya akhirnya membuat goh centeng dan teman-temannya ini tertegun, terkejut oleh ancaman potong gaji itu. Alamat anak istri mati kelaparan. Dan karena goh centeng tak menghendaki ini dan perintah Pinloya harus dijalankan maka sambil uring-uringan pula goh centeng membentak teman-temannya agar mencebur. Ayo kejar, biur-biur tukang pukul itu sudah mendahului, disusul temannya Bancuan dan lain-lainnya lagi. Tak kurang dari 15 tukang pukul. Tapi karena lokausu mempergunakan perau dan orang shiho itu menang jarak maka pengejaran goh centeng dan teman-temannya ini tak berhasil. Mereka susah payah mencapai seberang, hokausu telah lenyap jadi tak dapat dicari lagi. Dan karena mereka sudah berusaha tapi orang shiho itu lebih cerdik maka mereka kembali melapor kegagalan itu pada Pinloya. Goblok! Anjing! Kalian manusia, manusia dumu. Masa mengejar seorang saja tak mampu. Kalian gentong-gentong kosong, goh beng. Kau dan teman-temanmu itu coro yang tidak becus. Goh beng dan teman-temannya tak berkutik. Mereka membiarkan saja tuan tanah itu memaki-maki, seenak udelnya sendiri karena Pinloya memang berkuasa. Harta bendanya dapat membuat mereka tunduk dan patuh seperti kerbau-kerbau tolol. Dau ketika hari itu hokausu lolos dan mereka menjadi sasaran kemarahan maka seharian itu tuan tanah ini berkau-kau. Tapi hokausu memang menghilang entah kemana, laki-laki ini telah merampas sejumlah besar uang Pinloya yang diberikan Sien Neo itu tapi kini yang direbutnya kembali. Bahkan gelang dan perhiasan-perhiasan lain yang dimiliki Sien Neo ikut terbawa. Sien Neo sendiri langsung anejok, jatuh secara tiba-tiba editor. Tak punya apa-apa lagi. Lain dengan Pinloya yang meskipun kehilangan harta tapi masih punya uang. Dan sawah. Betapapun tak mungkin dia jatuh rugi. Harta yang dicuri hokausu itu tak seberapa baginya, kekayaannya terlalu besar. Dan ketika Pinloya di sana marah-marah dan mencaci anak buahnya maka di sini, di rumah baru itu Sien Ni Mar menangis. Dia marah dan sakit hati sekali oleh perbuatan hokausu itu. Dendam. Baru kali ini tertipu setelah susah payah dia mengumpulkan uangnya. Nyaris putus asa dan memaki-maki pula tukang pukul itu. Tapi ketika dia mengecah, bercermin, dan melihat dirinya masih muda dan cantik tiba-tiba Sien Nie menghentikan tangisnya. Dia masih punya modal kecantikannya itu, kemudaannya itu. Kenapa menangis? Hokausu memang bangsat, tapi dia dapat mencari uang lagi dengan modal tubuhnya. Dengan keranuman dirinya yang masih segar dan molek. Dan ketika hari itu semua orang ramai membicarakan hokausu, dan otomatis membicarakan dirinya pula maka Sien Nie yang ingin menghilangkan malu akhirnya minggat. Gadis ini tak tinggal lagi di daerah Pinloy. Menaruh harapan dan ingin mencari uang sebanyak-banyaknya. Teknik dan pengalamannya selama ini membuat dia yakin akan masa depan, gampang mencari duit dengan menjual tubuhnya. Tak apa. Yang penting kesenangan dan kenikmatan hidup dapat dia nikmati. Asal berhati-hati saja agar tidak ditipu lelaki, seperti hokausu itu. Tapi ketika Sien Nie ma menerobos malam dan siap menuju ke kota mendadak ban centeng dan goh centeng itu menghadangnya. Sien Nie, kau mau kemana? Ah, aku mau pergi Sien Nie terkejut, otomatis berhenti. Kalian mau apa? Hektometer, kami menantimu, Sien Nie. Kami curiga kau masih mendapat banyak sisa dari urian hokausu. Ah, tidak. Aku tak punya apa-apa. Aku. Sien Nie, dia telah ditubruk dan ditangkap ban centeng, tubuhnya digerayangi, jari-jari tukang pukul itu kurang ajar meremas sana-sini. Sien Nie menjerit-jerit, ketakutan dan marah. Tapi ketika G.H. centeng juga menerkamnya dan membungkam mulutnya akhirnya dua laki-laki itu mencari sisa uang yang mungkin ada di tubuh gadis remaja ini. Tapi apa yang mereka cari tak mereka dapatkan. Sien Nie memang kosong. Dia lagi tongpes, bokeh, tak punya apa-apa. Dan ketika Sien Nie dilepas dan ban centeng mengumpat maka gadis ini dipegang kedua bahunya. Sien Nie, kau benar-benar tak menyimpan sisa harta? Sien Nie mar melotot. Kau telah menggelebdah tubuhku, ban centeng. Tak perlu ku jawab lagi. Tapi kau bisa menipu kami. Hokausu mungkin telah mengajakmu bersandiwara dan sengaja berbohong. Aku tak tahu. Aku berani sumpah kalau bohong. Kau boleh bunuh aku, ban centeng Sien Nie mar menangis. Kalian boleh cincang tubuhku sepuas hati. Bawocuan percaya. Dia melibat Sien Nie mar menangis sedih, begitu sedih hingga boleh dibunuh kalau gadis itu bohong. Melihat perhiasan perbiasan Sien Nie juga lenyap dan Sien Nie memaki-maki Hokausu di selatangisnya. Goh centeng juga mulai percaya. Tapi melihat Sien Nie terseduh-seduh sementara tubuh gadis itu berguncang mendadak. Goh centeng, menyeringai menunjukkan nafsu jalangnya. Ban Chuan, Sien Nie rupanya memang tak punya apa-apa. Dia mau pergi, bagaimana pendapatmu? Apakah kita bebaskan begitu saja? Ban centeng mengerutkan kening. Aku kira begitu, goh tuaku. Tapi, hektometer, tukang pukul ini pun menyeringai, melihat pandang mata, temannya itu, mengerti. Tapi apakah Sien Nie tak memberikan tanda kenangan pada kita? Haha, aku pun berpikir begitu, Ban Chuan. Gadis ini seharusnya tahu diri akan kebaikan kita dan mengelus. Gadis itu dengan pandang matuk kurang ajar goh Beng bertanya, Sien Nie, kau mau kami bebaskan? Tentu saja, bukankan aku tak punya apa-apa lagi? Salah, kau masih mempunyai tubuhmu yang hangat ini, Nio-Nio. Bagaimana kalau kau melayani kami? Dan setelah itu kami bebaskan? Sien Nie tertegun. Kalian mengancam. Ah, tidak. Jangan kau marah, anak manis, kami kedinginan malam ini. Kau mau pergi? Bukankah sebaiknya kita saling memberi tanda kenangan? Kami membebaskanmu dan kau memberi pelayanan kepada kami, Nio-Nio. Setelah itu masing-masing boleh hulus pekerjaannya sendiri. HMM Sien Nie sudah mengerti arti kata melayani ini. Berapa kalian mau bayar? Gadis itu bersinar-sinar, mulai membayangkan bahwa kali ini dia harus dapat duit. Dua tukang pukul ini dapat diperas. Tapi Goh Centeng yang terbelalak mendengar ini tiba-tiba tertawa. Apa, kau masih minta bayaran? Bukankah pembebasanmu ini merupakan imbalannya? HMM Sien Nie bersikap angkuh, jual lagak. Kalau begitu pelayanan yang kuberikan tak istimewa, Goh Centeng. Ada uang ada servis. Kalau begitu kami akan bersikap seperti Hokkau Suban Benteng tiba-tiba berkata, menjengek. Kau boleh saja minta duit, Sien Nie. Tapi setelah itu kami rampas kembali. Sien Nie terkejut. Goh Centeng tertawa bergelak, berseru bagus mengomentari kata-kata temannya itu. Dan ketika Sien Nie tertegun dan bancuan mencengkeram pundaknya tiba-tiba tukang pukul itu bertanya, bagaimana kau masih mau minta uang? Sien Nie terisak. Untuk kedua kalinya ia ketanggor, harus mengakui apa yang dikata ban centeng itu betul. Mereka dapat memberinya uang setelah itu merampasnya kembali. Sungguh kurang ajar, menyakitkan sekali. Dan ketika Goh Centeng juga mendengus dan sudah merabah kulit lehernya tiba-tiba tukang pukul kedua itu mendesis. Nio-nio, kau masih tak mau tahu keadaan dirimu. Kami berkuasa, kami pula yang menentukan apa yang ingin kami lakukan. Kau tinggal menurut atau menolak dan menolak berarti mati, bancuan tiba-tiba menimpali. Dan kami berdua dapat memperkosamu. Nio-nio. Setelah itu kami buang mayatmu ke dalam hutan untuk menjadi santapan binatang buas. Tidak Sien Nie mar menangis, tentu saja ketakutan. Kalian boleh minta apa saja, Ban Centeng. Aku akan melayani kalian kalau kalian minta. Biarlah tanpa uang, aku jangan dibunuh dan Sien Nie yang sudah melepas. Bajunya memeluk bancuan tiba-tiba menghentikan tangisnya menggigit berbisik. Ban, Centeng, siapa yang harus kulayani dulu aku? Goh Centeng tiba-tiba tertawa bergelak. Melompat maju. Kau boleh layani aku dulu, Nio-nio setelah itu baru bancuan. Tidak, bancuan mengerutkan kening. Kita berdua bisa sama-sama dilayani gadis ini, tuaku. Tak perlu kita bertengkar karena Sien Nie bisa melayani berbareng. Tapi, sudahlah, kita tak boleh ribut. Pertengkaran di antara kita hanya merugikan kita sendiri. Ayo kita bawa gadis ini ke gubuk red dan ban Centeng yang sudah merobek baju Sien Nie hingga menyembulkan buah dadanya tiba-tiba membuat dua laki-laki itu beringas. Goh Centeng tak membantah dan menganggukan kepalanya, menunduk dan tertawa mencium bagian itu. Sien Nie mengeluh tapi tak dapat berbuat apa-apa. Dan ketika ban Centeng menyeretnya dan Goh Centeng juga tertawa menggerayangi tubuhnya dengan sikap tak sabar. Akhirnya gadis remaja ini dibawa ke gubuk di mana dia biasa melayani laki-laki, terpaksa menurut dan tunduk saja pada apa yang diminta dua tukang pukul itu. Dan ketika pintu gubuk ditutup dan bancuan serta temannya tertawa-tawa mempermainkan Sien Nie maka. Untuk malam yang sial itu Sien Nie mar melayani dua lelaki sekaligus. Sien Nie mar menggigit bibir. Dia memang tak berdaya, tubuhnya sudah dibelejepti dan Goh Centeng maupun Ban Centeng juga melepas pakaian masing-masing. Deu lelaki itu tak malu-malu pula untuk telanjang bersama, mengadakan permainan menjijikan di mana Sien Nie mar menjadi pelampias nafsu mereka. Tiada ubahnya seekor anjing betina yang dipermainkan dua anjing jantan, diseret ke sana sini dan Sien Nie harus melayani dua orang itu. Kasar dan tidak mengenal sopan. Tapi karena Sien Nie sendiri sudah dikenal sebagai remaja yang pandai melayani lelaki dan dia pun sanggup melayani dua orang sekaligus maka jadilah ketiganya pemburu nafsu yang tidak kenal norma-norma susila. Dan malam itu Ban Centeng serta temannya dibuat puas. Mereka kelelahan, Sien Nie menghibur dan membuat keduanya kehabisan tenaga. Dan ketika malam semakin larut dan Sien Nie diajak tidur di tengah-tengah mereka maka gadis remaja ini pun tak dapat menolak dan kembali menekan rasa marah, masih menjadi gerayangan dua laki-laki itu sampai mereka terlelap. Sien Nie tentu saja tak dapat tidur karena sesungguhnya dia ingin cepat-cepat pergi. Perbuatan Ban Centeng dan Goh Centeng itu sesungguhnya membuat dia sakit hati. Kemarahannya bertumpuk. Dan ketika dua laki-laki itu tertidur dan napas mereka bagai babi mendengkur mendadak, golok yang tersisih di pinggang Ban Centeng membuat Sien Nie beringas. Dia terhimpit di antara dua laki-laki itu, tapi dapat menarik golok yang ada di pinggang Ban Cuan. Laki-laki ini pun ngorok tak kalah keras dengan Goh Centeng dan Sien Nie yang berhati-hati melepaskan diri dari dua himpitan lelaki itu akhirnya berhasil turun dari pembaringan bambu. Matu gadis ini menyorotkan dendam mengerikan. Kemarahannya sudah sampai diubun-ubun, ditunda dan ditunda. Tak mendapat jalan keluar. Maka begitu sekarang merasa bebas dan golok itu membuat matanya bersinar mendadak pikiran setan merasuk di hati gadis remaja ini. Golok diambil, dilolos perlahan-lahan. Dan begitu tercabut dan dua lelaki itu tetap mendengkur mendadak, seolah mendapat kekuatas gaib dan keberanian besar Sien Nie mar menghunjamkan golok itu ke dada Ban Cuan, tepat di jantung sebelah kiri. Krepaudah! Sien Nie mau gemetar! Ban Cuan berteriak ngeri oleh tikamannya tadi, tentu saja mengagetkan temannya yang seketika bangun dengan kaget. Tapi Sien Nie mau yang sudah mencabut golok dan menjadi nekat tiba-tiba kembali menusukan golok ke dada kiri Goh Centeng, tepat menghunjam jantung tempat yang diketahui dapat berakibat fatal bagi manusia. Dan persis Ban Cuan terguling oboh oleh tikamannya tadi maka Goh Centeng yang juga masih layap-layap oleh kantuk yang sangat sudah menjerit pula menyusul temannya ini. Krep! Ujung golok itu tertinggal di dada Goh Centeng. Sien Nie mau melibat laki-laki itu menggelepar, gagang golok bergoyang sementara Goh Centeng mendeli. Darah menyemprot bagai pancuran. Sien Nie mau sendiri ngeri dan mengeluh kecil. Baru kali ini selama hidupnya membunuh orang, terbelalak dan mundur, hampir keserimpet tali tucun yang melintang di tanah. Dan ketika Goh Centeng mengerang dan sadar akan apa yang terjadi tiba-tiba tukang pukul ini menuding Sien Nie. Kau, kau mau membunuh kami? Sien Nie tak menjawab. Keparat, ku bunuh kau, Sien Nie. Kau wanita iblis. Tanda seru. Goh Centeng menubruk maju, golok dicabut dari dadanya sendiri hingga darah menyembur, Sien Nie terpekik dan roboh terjengkang, roboh serdiri. Tapi baru Goh Centeng melompat setengah jalan tiba-tiba tukang pukul itu mengeluh dan roboh seperti Sien Nie. Urat jantungnya pedot, putus, tertarik oleh gerakannya ini dan golok pun terlepas, jatuh di tanah. Perbuatannya itu justru mempercepat kematiannya sendiri hingga tukang pukul itu terguling. Dan ketika Sien Nie bangkit, terhuyung dan memandang laki-laki itu ternyata Goh Centeng telah tewas dengan nyawa putus pula. Aha Sien Nie menggigil, mengusap keringat dingin dan tiba-tiba menangis ketakutan. Takut melihat mayat dua orang itu, mayat yang bergelimang darah. Dan ketika Sien Nie mengguguk dan perut ingin muntah tiba-tiba gadis ini memutar tubuhnya melarikan diri meninggalkan gubuk itu, tersok jatuh bangun menutupi mukanya, menangis sepanjang jalan. Tak sadar lagi bahwa dia menerobos kegelapan malam yang pekat, yang biasanya dia takuti itu. Dan ketika keesokan harinya mayat Ban Centeng dan Goh Centeng ditemukan orang maka gegerlah tempat tinggal pin loya itu. Mereka tak mengira sujung rambut pun bahwa yang membunuh dua tukang pukul itu adalah Sien Nie. Menduga mereka baku hantam sendiri. Dan karena Sien Nie juga menghilang dari tempat itu dan orang tak menemukan jejaknya maka diambillah kesimpulan bahwa Goh Centeng dan Ban Centeng saling bunuh untuk memperebutkan Sien Nie. Begitulah kesimpulan paling gampang. Sien Nie dikenal orang sebagai biang penyakit. Maksudnya, biang penyakit bagi kaum lelaki karena gadis itu banyak menjadi rebutan, terutama di kalangan tukang pukul pin loya sendiri yang pernah mendapat servis dari gadis remaja ini. Harus mengakui bahwa gadis itu pandai menina, bobok pria permainan cintanya demikian syur dan memabokan. Dan karena gadis itu banyak dimusuhi orang di samping menjadi incaran kaum hidung belang maka kepergian Sien Nie justeru dianggap menguntungkan orang-orang yang tidak menyenangi gadis ini, meskipun di pihak lain beberapa tukang pukul pint loya merasa sayang dengan kepergian gadis itu. Sayang karena mereka tak bakal dilayani gadis remaja yang pandai ini. Dan ketika Sien Nie mar menghilang dan tak pernah kembali lagi ke tempat itu maka orang-orang yang memusuhi Sien Nie justeru merasa girang. Kemana gadis itu? Benarkah tak berakal kembali lagi ke tempat yang penuh kenangan ini? Orang memang tak tahu jawabaya yang pasti. Sien Nie memang meninggalkan tempat itu, malam itu juga melarikan diri menjauhi tempat selaka itu. Diam-diam telah merogohkan tongban centeng dan goh centeng untuk mengambil harta bendanya, duitnya, apa saja yang dapat dibawa ketika mereka teridur. Pikiran Sien Nie selalu pada benda-benda lahiriah itu untuk mencapai pemuasan muas nafsunya sendiri. Menganggap tanpa harta dunia, terutama uang, hidup tak bakalan bahagia. Dan ketika pagi itu dia terseok-seok menuju sebuah kota yang jauh dari tempat tinggal Pinlo Yamakasien. Nie sudah memasuki Cuntin yang merupakan kota ramai. Di sini gadis itu melepas lelah. Mula-mula bingung, menuju sebuah kelenteng dan minta tolong para nikau yang ada di situ. Diberi makan dan pakaian sekedarnya karena Sien Nie kelihatan compang-camping. Pakaian dia dan harta bendanya dirampas hokawusu. Dan ketika dengan terseduh-seduh Sien Nie mar menceritakan nasibnya yang malang, yang bercerita bahwa dia ditipu seorang laki-laki dan kini disiasiakan hidupnya. Maka para nikau, pendeta wanita yang penuh belas asia itu menghibur Sien Nie. Gadis itu disuruh bekerja, membantu para nikau dan merawat kelenteng. Diajar sembahyang dan segala apa yang berbau agama. Seminggu lamanya merasa betah karena Sien Nie merasa terlindung. Makan minumnya cukup. Tapi ketika ketenangan batin ria mulai pulih dan rasa ngeriakan kematian ban centeng dan goh centeng perlahan-lahan sirna dari lubuk hatinya maka watak dasar gadis remaja ini muncul. Sien Nie pada dasarnya keset, malas. Apalagi setelah dengan menjual diri dia merasa mendapat uang dengan mudah. Dua kesenangan sekaligus diperoleh. Wang dan seks. Ditambah pengetahuan bergaul dengan macam-macam lelaki hingga dia menjadi matang sebelum waktunya. Dewasa sebelum cukup umur, masih 16 tahun, 17 pun belum dan ketika seminggu itu dia disuruh bekerja di kelenteng dan imbalan yang ia dapat hanya makan minum melulu, tanpa uang, akhirnya gadis ini memutuskan pergi meninggalkan kelenteng itu. Dan keesokan harinya Sien Nie keluar tanpa pamit. Kepergiannya itu tentu saja mengejutkan Inswat Nikou, kepala kelenteng. Apalagi ketika diketahui beberapa barang berharga di kelenteng itu hilang, seperti giwang emas dan beberapa perhiasan lain yang nyentel, melekat, dipatung kuan im, lenyap begitu saja padahal semalam masih utuh. Tentu saja dakwaan pada Sien Nie. Tapi Inswat Nikou yang geleng, geleng kepala dan welas asih ternyata mengecap puja-puji sebagai pelampias dongkolnya. Sien Chai, anak itu rupanya tak kenal aturan. Dididik sembah yang malah mencuri. Diberi makan malah memukul. Semoga kuan im powosat, Dewi kuan im, mengampuni dosanya. Sien Nie tak mendengar omelan ini. Dia kembali memasuki kota, karena kelenteng Inswat Nikou itu agak di pinggir. Memang benar ia mengantongi sejumlah perhiasan berharga yang diambilnya dari tubuh patung-patung di dalam kelenteng itu, dapat memberdakan mana emas mana tiruan. Tentu saja tak doyan lagi tinggal di kelenteng itu karena kelenteng itu tak membawa kebahagiaan baginya. Atau lebih tepat, tak membawa kesenangan baginya. Kerja pun tidak digaji, belum makanan yang sayur-sayuran melulu, tanpa daging. Padahal dia terbiasa makan enak seperti ayam dan daging babi, ditambah lagi makanan kaleng yang wah itu. Dan ketika dia meninggalkan kelenteng menuju pusat kota segera pikiran Sien Nieu yang encar mencari akal. Memang sekarang gadis ini pinter. Otaknya jalan, mungkin karena pengalaman-pengalaman hidupnya yang lalu, pahit getir kehidupan dan segala akal yang dia temukan dalam petualangannya itu, ngakali pria dan semakin haus pada uang dan benda, benda. Maka begitu dia keluar kelenteng menuju keramaian kota maka yang dicari dulu oleh Sien Nieu adalah pakaian-pakaian bagus yang mahal dan halus. Gadis ini tak punya duit. Gampang. Perhiasan yang dia serobot dari kelenteng dijual, laku dan uangnya dibelikan pakaian-pakaian baru itu. Pakaian dia dari Inswat Niko dibuang. Jijik memandangnya dia sekarang. Dan ketika Sien Nieu berubah sebagai gadis remaja yang cantik dan bersih maka akal panjangnya kembali diajak berpikir. Uang sedikit saja disakunya. Sisa perhiasan pun tak banyak. Mau apa dia sekarang? Tentu sih nampang. Sien Nieu butuh hidup dan makan. Dan karena dia mulai pandai mencari mangsa dan kenal betul bagaimana ciri-ciri lelaki yang lagi haus dia pun melangkahkan kaki dan memasuki restoran besar. Di sini dia pasang senyum, berlagak dan memesan hidangan dan makanan lain yang lezat. Semuanya serba mahal tapi sudah diperhitungkan harganya, kira-kira tak akan membuat dia malu karena uang kurang. Dan begitu dia memasuki restoran itu dan tentu saja menarik perhatian karena dia seorang diri maka, tepat seperti yang diduga lelaki pun mulai berdatangan. Dia berkenalan dengan seorang putra hartawan Syikiat, disusul teman-temannya yang lain yang memuji-muji Sien Nieu. Gadis ini berlagak anak kota dan karena itu tampak menyala. Dan karena putra hartawan itu kaya raya dan berkantong tebal tak pelak sejam kemudian Sien Nieu sudah akrab dan tertawa-tawa bersama Kiat, Kong Chu, cuan muda Kiat, ini. Makampun tak jadi bayar karena ditraktir Kiat, Kong Chu. Sebentar kemudian terjadi transaksi dan Sien Nieu menang. Pemuda itu berani membayarnya seribu tel, lima kali lipat daripada yang diberi Hokkausu. Dan ketika mereka ke hotel dan Sien Nieu melayani Kiat, Kong Chu ini dengan servis yang aduhai akhirnya Kiat, Kong Chu mabok dan tergila-gila pada Sien Nieu. Dan teman-teman Kiat, Kong Chu pun tak mau kalah. Mereka mencoba bahkan bersaing dan ada yang minta dilayani lebih dulu. Tentu saja pasaran Sien Nieu naik dan harga gadis ini pun tinggi. Yang minta dulu harus membayar dua kali lipat. Tak apa. Duit banyak, duit. Bapaknya. Dan ketika Sien Nieu mulai dikenal dan hari demi hari pasaran gadis ini Kian meningkat saja mendadak sebulan. Kemudian Sien Nieu menjadi kembang nyacun, tin hingga kembang-kembang alias pelacur di kota kalah tarif. Sungguh beruntung. Sien Nieu naik pamarnya. Dia sudah dapat membuat rumah dan tentu tinggal sendiri. Kian lama Kian terkenal hingga langganan pun bertambah banyak. Hidup mewah dengan uang melimpah. Tapi ketika suatu hari datang seorang pemuda Bopeng di mana waktu itu Kiat Kong Chu juga ada di situ mendadak sebuah pengalaman penting terjadi. Mereka mengguncang Sien Nieu menyadarkan gadis ini. Waktu itu Kiat Kong Chu dan teman-temannya lagi bercanda dengan Sien Nieu. Mereka mengelilingi gadis ini, minum-minuman keras dan mabok sambil tertawa-tawa, mengeluarkan kata-kata takeruan, terhuyung ke sana kemari dan kata-kata kotor pun berhamburan. Maklum, mereka dilayani Sien Nieu yang setengah telanjang mempertontonkan tubuhnya. Paha dan dada menjadi incaran terutama gerayangan tangan pemuda-pemuda itu, lima orang jumlahnya. Dan ketika Sien Nieu terkekeh menggeliat sana-sini dan merasa geli oleh jari-jari lima orang pemuda itu mendadak pemuda Bopeng itu muncul. Kau Sien Nieu? Sien Nieu terkejut kau siapa? Aku bunsek. Kau Sien Nieu, bukannya, ada apa? Aku ingin menikmati belayanmu. Aku datang karena mendengar kabar tentang kehebatanmu melayani laki-laki. Aku ingin mencoba. Puh Sien Nieu tersenyum mengejek. Kau buruk, muka Bopeng. Aku tak biasa melayani orang-orang macam dirimu kecuali seperti Kiat Kongcu dan teman-temannya yang tampan ini. Pemuda itu mendadak marah. Kau menghina katanya. Bukankah uang yang kau cari? Aku dapat membayar seperti mereka. Kau harus melayani aku dan si Bopeng yang maju ke depan. Tiba-tiba menyambar dan nenubruk Sien Nieu. Tapi Sien Nieu mengelak, menjerit dan minta bantuan Kiat Kongcu dan teman-temannya itu. Tentu saja Kiat Kongcu juga marah. Kembang mereka diganggu. Dan ketika pemuda itu mengejar dan Sien Nieu lari sana-sini bersembunyi di belakang punggung Kiat Kongcu dan teman-temannya. Akhirnya si Bopeng ini harus berhadapan dengan Kiat Korgacu dan teman-temannya itu. Mereka berkelahi, Kiat Kongcu dan empat temannya menghajar, pemuda itu dikeroyok. Dan karena si Bopeng ini satu lawan lima akhirnya dia babak belur menerima bogem mentah. Si Bopeng itu berteriak-teriak, mengancam dan menyebut-nyebut nama seorang pembesar. Sien Nieu mengira itu gertakan kosong belaka untuk menaklukan Kiat Kongcu. Tapi karena Kiat Kongcu dan teman-temannya lagi dipengaruhi arak dan mereka tertawa-tawa menghajar pemuda itu akhirnya si Bopeng ini pergi dengan tubuh memartak keruan matang biru di sana-sini. Dan Sien Nieu melega. Dia mengira persoalan itu habis. Artinya, si Bopeng tak akan mengganggu lagi dan dia dapat melayani Kiat Kongcu itu. Banyak uang dia dapat dari pemuda ini tapi ketika dua jam persoalan itu berlalu dan Sien Nieu masih melayani lima pemuda ini dengan tubuh hampir telanjang mendadak sepasukan pengawal memasuki rumahnya membentak Kiat Kongcu. Bocah si Kiat, Bintai Jan mencarimu. Kiat Kongcu dan teman-temannya terkejut. Dua puluh pengawal tiba di situ, muka mereka bengis. Golok dan tombak dihunus telanjang hingga membuat Sien Nieu mengeri. Kini mulai percaya bahwa si Bopeng tadi rupanya tidak melancarkan gertak sambal. Dia memang belum mengenal dan karena itu juga memandang rendah si pemuda Bopeng. Tapi Kiat Kongcu dan teman-temannya yang masih mabok ternyata menghadapi pengawal ini dengan muka ketawa-tawa. Mereka itu terhuyung ke sana-sini, dibentak tapi membalas makian pula pada para pengawal itu. Makian kotor. Dan karuan saja Seng Komandan menjadi marah dan mengangkat. Lenganya tiba-tiba dia menyuruh tangkap lima pemuda itu, termasuk Sien Nieu. Tentu saja membuat Kiat Kongcu dan teman-temannya kelabakan, mereka dikeroyok dua puluh pengawal, digebuk dan dihajar. Tak lama kemudian pingsan dan diseret keluar, katanya menuju ke rumah Bun Taijin, pembesar Bun, dengan tubuh matang biru. Sien Nieu sendiri disertakan dan dibawa ke rumah pembesar itu. Dan ketika Kiat Kongcu dan teman-temannya disiram air dingin hingga mereka sadar dan Sien Nieu tebelalak di gelandang ke ruangan dalam dari gedung itu Tiba-tiba mereka semua melihat si Bopeng itu ada di sana, duduk dengan mata beringas memandang enam tangkapan ini. Ah, Bun Kongcu Kiat Lem, atau Kiat Kongcu itu terkejut. Sekarang dia sadar, berseru tertahan dan bercat memandang si Bopeng itu, yang duduk di sebelah kiri seorang laki-laki gendut dengan kepala botak, kumisnya tipis dan panjang melilit seperti kumis tikus. Lucu tapi matanya sipit. Dan ketika Kiat Kongcu dan teman-temannya tertegun maka si Bopeng itu mendengus bangkit berdiri, marah memandang enam orang itu, terutama Kiat Lem. Bagus, kau sekarang tahu, Kiat Lem. Kau mau apa? Kiat Lem menggigil. Maaf, aku-aku tak sadar. Bun Kongcu. Waktu itu kami mabok. Tapi kau membuatku matang biru. Kau mengeroyok bersama teman-temanmu ini. Kami tak sengaja, Kongcu. Harap ampunkan kami, huh, begitu enak. Lihat ini bun Kongcu itu menunjuk kulitnya yang lebam. Kalian harus menerima balasannya, Kiat Lem. Aku tak mau sudah biar. Bapakmu pun kemari. Tapi kami juga sudah dihajar, para pengawalmu sudah memberi hukuman. Itu lain, Kiat Lem. Aku sendiri belum membalas sakit hatiku dan meminta sebuah cambuk yang besar dan kuat dari seorang pembantunya. Tiba-tiba pemuda ini menghampiri Kiat Lem, matanya demikian gembira dan buas. Dan ketika Kiat Lem ketakutan dan menggigil memandang si Bopeng itu maka bun Kongcu sudah menjeletarkan cumbuknya. Orang si Kiat, aku akan mencambutmu 20 kali dan 4 temanmu yang lain juga 20 kali hingga kalian menerima 100 cambukan, tar dan cambuk yang mulai menjengit-menyengat kulit Kiat Lem. Kiat Lem tiba-tiba disambut pekek dan rasa kesakitan pemuda hartawan itu, menggeliat dan mengaduh ketika lawan mulai mencambuk, menghitung-hitung hukumannya sementara teman-teman Kiat Lem yang lain pucat dan terbelalak. Kiat Lem meritih-rintih kena cambuk menjeletar berulang-ulang. Hitungan terus. Dia anjutkan sementara pemuda si Kiat itu kian tersiksa. Minta ampun tapi tak digubris dan ketika hitungan berhenti pada cambukan ke-20 dan baju serta kulit Kiat Kongcu pecah-pecah akhirnya pemuda hartawan ini pingsan dan roboh terguling. Sien ni mengeri. Dia melihat pemuda si Bun itu melampiaskan dendamnya. Empat teman Kiat Lem yang lain sudah merintih, minta ampun sebelum dicambuk, ditonton para pengawal yang tertawa-tawi seolah melihat pertunjukan menarik. Laki-laki gendut yang matanya sipit itu tersenyum-senyum, melirik Sien niu berulang-ulang dengan pandangan aneh. Sien niu dibawa dalam keadaan hampir telanjang. Dan ketika empat pemuda yang lain tak digubris permintaan ampunnya dan masing-masing tetap mendapat hukuman cambuk 20 kali akhirnya empat pemuda itu pun terkapar mandi darah di tangan Bun Koncu, pingsan. Dan sekarang Bun Koncu itu memandang Sien niu penuh ancaman, membuat Sien niu mau gentar dan ngeri. Tapi ketika pemuda itu hendak menghampirinya dan Sien niu mengambil putusan berani tiba-tiba Sien niu telah lari menjatuhkan diri berlutut di depan laki-laki setengah tua itu, laki-laki gendut yang kini dikenalnya sebagai Bun Taijin. Taijin, ampun. Tolonglah aku. Sien niu sudah menangis, gemetar dan menggigil di depan laki-laki itu, yang diketahuinya secara diam-diam meliriknya dengan pandangan penuh nafsu. Pandang yang sudah dikenal Sien niu sebagai pandang matu ingin dari seorang laki-laki. Dan ketika Bun Taijin terkejut dan Bun Kongcu juga tertegun maka Sien niu mengangkat dadanya itu memperlihatkan bukit kembarnya yang membusung meratap, suara dibuat sedemikian rupa hingga laki-laki yang keras pun bakal luluh. Taijin, aku tak tahu apa-apa tentang pemuda itu. Kiat Kongcu memang salah, dia telah mendapat hukuman. Tapi aku tak ikut-ikut. Harap Taijin bantu aku melepaskan diri. Aku siap melakukan apa saja bila Taijin menolong aku. Sien niu mengerling, sudut matanya demikian tajam sebentar membuka dan menutup, gerakan-gerakan yang membuat laki-laki bakal gemas dan terangsang. Apalagi buah dadanya diperlihatkan semakin jelas. Putih dan rontok. Laki-laki pun pasti ngiler. Dan ketika Sien niu mengiringinya pula dengan isak dan tangis yang serak-serak basah tiba-tiba Bon Taijin tersenyum dan tertawa. Hihi, kau rupanya kembang yang selama ini ku deogar, Sien niu. Kau yang tinggal di barat kota, bukan? Benar. Dan kau menghina puteraku. Tidak Sien niu mar menukas. Aku tidak menghina siapa-siapa, Taijin. Aku tidak menghina atau merendahkan puteramu. Tapi kau mengejeknya, kau mengatai puteraku buruk, Bopeng. Sien niu terkejut. Untuk ini memang ia tak dapat menangkis. Bon Kongcu sendiri ada di situ, terang tak dapat membantah. Tapi tak kehilangan akal menundukkan kepalanya Sien niu pura-pura menyesal. Maaf, aku menyatakan seperti apa kenyataannya, Taijin. Aku tidak bermaksud menghina atau mengejeknya. Puteramu itu hendak memaksaku, dan aku menolak berdasar alasan itu. Kalau saja dia bersikap lembut dan halus seperti Taijin ini tentu aku tak akan mengatainya seperti itu. Maaf. Bun Taijin tertegun. Kata-kata Sien niu ini mengumpaknya, dia dikata lembut dan halus. Satu pujian yang membuat dia bangga. Dan ketika dia tertegun dan Sien niu mengangkat kembali mukanya maka gadis itu mendesah, suaranya lirih dan enak didengar. Taijin, setelah kau tahu semuanya ini apakah kau tak mau menolong aku? Aku tak bersalah, Taijin. Tolong. Bebaskan aku dan aku akan membalas budimu. Suruh pergi anak dan para pengawalmu itu. Sien niu melempar kerling penuh arti, kerling yang cukup dimengerti pembesar ini dan Bun Tajan menyeringai, tersenyum lebar. Dan ketika dia mengangguk dan Bun Kongcu menghampiri tiba-tiba pembesar ini mengulapkan lengan. Siak ji, anak siak, gadis ini rupanya memang tak bersalah. Kau telah menghukum kiat Kongcu dan teman-temannya itu. Dia ku bebaskan, tak perlu dihukum. Bun Kongcu terkejut. Tapi dia telah mengatangatai aku, ayah. Aku harus membalas sinaannya itu. Itu urusanku, aku dapat membuatnya bertobat dan Bun Taijin yang tak mau dibantah dan sudah mengangkat lengannya tiba-tiba mengusir, memberi perintah pula pada para pengawalnya itu, bahwa cecungguk-cecungguk ini, biar orang mereka datang kemari. Bun Kongcu dan para pengawal tak dapat membantah. Mereka tentu saja pergi, menyeret kiat Kongcu dan teman-temannya yang tingsan. Menunggu orang tua mereka datang dan minta ampun, tentu saja membawa uang sebagai syarat pembebasan. Bun Taijin memang berkuasa. Dan ketika malam itu Sien Nyo berdua saja dengan pembesar ini maka Bun Taijin mendapat pelayanan. Istimewa dari gadis remaja ini. Sien Nyo memberi servis yang melangit. Bun Taijin sampai tergila-gila dan mabuk dalam buayan Sien Nyo. Anaknya mengumpat dan memaki bapaknya sendiri. Dia yang menawan tapi seng bapak yang menikmati. Dan ketika keesokan harinya Bun Taijin tergolek kelemasan dan Sien Nyo berhasil menina bobok pembesar ini maka untuk berikutnya hari demi hari Sien Nyo melayani pembesar ini. Kian lama kian memabokkan hingga Bun Taijin tak kuat kalau hidup tanpa Sien Nyo, tentu saja memberi imbalan tapi Sien Nyo menampik, menolak, berkata bahwa itu adalah demi kegembiraan dan kebahagiaan Bun Taijin sendiri, demi cintanya pada Bun Taijin. Dan ketika Bun Taijin tergila-gila dan melarang Sien Nyo melayani laki-laki lain kecuali dirinya sendiri maka itulah kesempatan emas bagi Sien Nyo yang sudah lama menanti-nanti kejadian ini. Ah, mana mungkin, Taijin? Hamba butuh hidup dan makan. Hamba bisa mati kalau tak bekerja. Kau tak perlu bekerja, kau tinggal saja di sini tapi aku. Tanda petik. Sudahlah, kau kuambil sebagai istri, Nyo Nyo. Kau boleh tinggal di sini dan minta apa saja dariku. Kau tak boleh melayani laki-laki lain kecuali diriku seorang pembesar itu menyambar Sien Nyo, menciumi dan tak habis-habisnya menikmati daun muda ini. Sien Nyo. Hampir terpekik dan tentu saja girang bukan main. Rencananya selama ini berhasil. Dia dapat menjadi istri seorang pembesar, meskipun bukan istri ke satu. Dan ketika Bun Taijin terengah dan mendengus-dengus segera Sien Nyo terkekeh dan tahu apa yang harus dia kerjakan. Bahwa saat itu dia naik pangkat. Dari seorang pelacur menjadi istri seorang pejabat. Dan karena Sien Nyo pandai memainkan peranannya dan Bun Taijin berhasil ditundukan luar dalam akhirnya Sien Nyo berhasil menguasai pembesar itu dan banyak memainkan peranan penting dalam bidang-bidang pemerintahan pula. Hebat. Tapi Sien Nyo menghadapi masalah. Gadis ini bukannya berjalan tanpa rintangan. Tidak, ada persoalan baru baginya, persoalan intern. Karena Bun Siak, putra Bun Taijin yang gagal dan kecewa pada gadis remaja itu mulai melawannya. Pemuda ini dibantu oleh ibu dan keluarga lain, tentu saja keluarga Bun Taijin yang benci pada Sien Nyo dan mulai mengganggu. Mereka berbuat macam-macam, pokoknya bereaksi keras dan menentang kehadiran Sien Nyo. Tentu saja tak senang dan sakit hati pada bekas pelacur itu. Menganggap Sien Nyo biang penyakit dan harus disinkirkan. Sien Nyo terganggu juga dan tak tenang betapapun yang dihadapi adalah keluarga Bun Taijin. Dan ketika gangguan ini meningkat dan kian tegang saja. Maka Sien Nyo mengadukan masalahnya pada Bun Taijin. Suamiku, demikian Sien Nyo terisak-isak menangis, memanggil suami pada pembesar itu. Aku hidup tak tenang, keluargamu mengancam dan pagi tadi memasang jebakan. Mereka memberikan minuman beracun. Inilah buktinya Sien Nyo menunjukkan cawan, anggur yang hampir diminum tapi cepat diletakkannya kembali ketika mencium baunya yang aneh. Sudah curiga karena anggur itu pemberian Alen, pembantu istri Bun Taijin atau ibunya Bun Kongcu. Tentu saja marah dan kini mengadukan persoalannya pada pembesar itu. Dan ketika Bun Taijin terbelalak dan terkejut mengerutkan kening segera pembesar ini bertanya. Siapa yang mau membunuhmu? Dari siapa kau dapat ini? Alen, suamiku. Dia diutus istrimu pertama. Bun Taijin tertegun. Sebenarnya masalah ini tak banyak dia ketahui, perang dingin antara istrinya dengan Sien Nyo jarang dia dengar. Tapi ketika Sien Nyo melapor dan tentu saja dia terkejut oleh laporan ini segera Bun Taijin marah pada istrinya pertama itu. Panggillah Alen, biar kubuktikan. Pelayan wanita itu dipanggil. Alen pucat, menggigil ketika menghadap majikannya. Dan ketika Bun Taijin bertanya dan dia mengaku bahwa itu dari pemberian Lohujin, istri tua, dan dia disuruh menyerahkan pada Sien Nyo dan meletakkannya di meja agar diminum gadis itu. Maka pembesar ini terbelalak ketika Sien Nyo berkata. Suruh dia minum, suamiku. Biar kau buktikan benarkah omonganku atau tidak. Panggil juga istrimu itu, suruh lihat apa yang terjadi. Tidak Alen berseru. Aku tak tahu menahu persoalan ini, Taijin. Aku tak mau minum. Pelayan itu ketakutan, jelas sudah tahu bahwa minuman itu beracun, terbukti dia menolak. Dan Sien Nyo yang tentu saja gusar melihat ini tiba-tiba mencengkeram pelayan itu. Alen kau harus minum. Taijin harus tahu hasil perbuatanmu. Tidak, ampun, Hujin ampun. Aku tak mau. Biar. Lohujin saja yang merasakan minuman itu. Kalau begitu panggil dia kemari. Cepat. Alen mengangguk. Dia lari tergesa-gesa, pucat mukanya melebih kertas. Begitu takut dia ketika dia tiba di ruang lain dan memberitahu majikannya tiba-tiba di sini dia ditampar. Keparat, kau bodoh, Alen. Siapa suruh kau mengaku? Jahanam kau, tolol kau plak-plak dana. Lain yang jadi korban di tempat ini akhirnya dipanggilkan Bun Kongcu itu, ibunya marah-marah. Memaki dan menghajar pelayan ini berulang-ulang, Alen mengaduh. Dan ketika Bun Kongcu bingung dan juga marah karena ibunya dipanggil tiba-tiba pemuda ini mencari seorang pengawal. Bunuh dia, pelayan itu bodoh. Seng pengawal tertegun. Saat itu Lohujin masih mencaci pelayannya ini habis-habisan, Bun Kongcu sebagai putra Bun Taijin memberinya perintah yang berat. Dia harus membunuh pelayan itu. Tapi karena persoalan intern selalu membingungkan pihak luar dan pengawal itu jelek-jelek menghadapi tuan mudanya sendiri akhirnya Alen dibacok dan tewas di tempat itu juga. Dan Sien Nyo serta Bun Taijin tiba-tiba muncul, melihat peristiwa ini, tak sabar menanti datangnya Lohujin. Tentu saja dua orang itu terkejut. Dan juga terkejut ketika yang di dalam ruangan itu melihat kedatangan Bun Taijin maka Sien Nyo marah-marah kehilangan saksi. Di sini mereka bertengkar, ribut mulut. Sien Nymar menuduh tapi Lohujin menangkis. Ramai dan gaduh seperti pasar kemalingan. Dan karena saksi tunggal dibunuh dan Lohujin menyatakan diri tak bersalah dan balik menuduh Sien Nymar mencari gara-gara. Mendadak Sien Nymar menampar wanita itu, di depan Bun Taijin. Tak pelak, keributan semakin menjadi. Lohujin membalas, naik hitam dan juga menggampar Sien Nyo. Dua-duanya tiba-tiba berkelahi dan saling pukul. Masing-masing sama berteriak-teriak. Begitu ribut dan mengejutkan, suasana menjadi geger. Tapi Lohujin yang mendapat bantuan dari anak dan saudara-saudara yang lain tiba-tiba mengeroyok Sien Nyo, membuat gadis itu menjerit-jerit dan histeris dikerbut sana-sini. Tentu tewas kalau Bun Taijin tidak ikut campur, menyuruh pengawal melerai dan menarik mereka satu persatu. Dan ketika dengan menangis terseduh-seduh Sien Nyo di bawah pembesar ini akhirnya Sien Nyo minta cerai kalau Bun Taijin tidak menceraikan istri tuanya itu. Aku tak sudi. Aku tak mau kalah dengan tua bangka itu, suamiku. Kalau kau memberatkan dia lebih baik aku pergi dari sini atau kau menceraikan istrimu itu. Bun Taijin bingung. Sebenarnya, dia berat menceraikan istri tuanya itu. Bukan apa-apa, masalahnya karena istrinya itu adik dari Lim Taijin yang menjadi gubernur disensi, jadi kakak istrinya itu orang berpangkat yang tentu saja jauh di atasnya. Tentu gawat kalau dia menuruti permintaan Sien Nyo. Tapi karena dia sudah tergilah-gilah pada gadis ini dan hilangnya Sien Nyo melebih hilangnya nyawa sendiri akhirnya dengan membuta Bun Taijin memenuhi permintaan ini. Dan benar. Gawat yang dikhawatirkan itu timbul. Urusan berbuntut panjang. Bun Taijin mendapat macam. Macam gengguan yang tidak enak, semuanya karena Sien Nyo. Mula-mula dipindah, istilah halusnya dimutasikan. Kemudian dia dipindah lagi ke tempat yang lebih rendah dan dipindah lagi ke tempat terpencil. Tentu saja kekuasaannya ikut mengecil dan surut. Bun Taijin tak dapat berbuat apa-apa. Atasan lebih kuasa daripadanya. Dan ketika setahun kemudian gangguan itu masih datang juga padanya dan dia dianggap tidak becus akhirnya terang-terangan Bun Taijin dipecat. Jadilah, laki-laki ini merana. Dia tak mempunyai apa, apalagi kekuasaannya surut dan kian surut saja kekayaan dan jabatannya tinggal kenangan saja. Sien Nyo mulai menjauh dan semakin menjauh. Dan ketika dia dipecat dan semua harta bendanya habis tiba-tiba Sien Nyo meningalkannya dan entah pergi kemana. Sial. Sien Nyo memang tak dapat dipercaya. Kemana gadis ini pergi? Dan apa sebenarnya yang dia inginkan? Sederhana saja kekuasaan. Dulu, ketika masih dicuntin dan berkenalan dengan Kiat Kongcu dan teman-temannya itu memang yang dikejar gadis ini adalah uangnya. Tapi setelah Kiat Kongcu dihajar Bun Siek dan Bun Taijin ikut bicara tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan datang menyadarkan gadis ini. Uang, betapapun banyaknya tanpa kekuasaan tiadalah berarti. Lihat saja Kiat Kongcu itu. Lihat saja. Teman-temannya yang lain. Karena begitu kekuasaan datang dan menindih uang tiba-tiba saja apa yang dinamakan uang itu kalah wibawa dan nyaris hancur. Ada sesuatu yang lebih kuat ketimbang uang itu. Dan sesuatu itu adalah kekuasaan. Buktinya, meskipun Kiat Wangwe, hartawan Kiat, ayah Kiat Kongcu itu memiliki banyak uang dan hidup berlimpah di kotanya tapi tetap saja dia harus tunduk pada Bun Taijin. Bun Taijin lah yang lebih berkuasa. Pembesar itu dapat mengemudikan isi kotanya sesuai keinginan sendiri termasuk setiap penduduknya yang dianggap tidak menurut. Gampang saja dicap ini itu atau bahkan pemerontak. Dan karena Bun Taijin orang kuasa dan yang namanya kuasa memang dapat melakukan segalanya dengan sesuka hati maka kesadaran tentang inilah yang didapat Sien Niu. Gadis ini mulai berkembang pikirannya. Dia melihat siapa yang berkuasa tentu memiliki dua hal. Satu kekuasaan dan yang kedua adalah kekayaan, keduniawian, harta benda yang berlimpah dan makan minum yang tak habis dinikmati tujuh turunan. Sungguh jauh lebih hebat dibanding uang sendiri. Karena orang kaya belum tentu berkuasa. Tapi orang yang berkuasa pasti sekaligus juga orang kaya. Ini fakta. Kenapa dia memburu uang saja? Tidak, dia harus melangkah lebih jauh jadi orang kaya tap di bawah orang berkuasa. Maka lebih enak menjadi orang berkuasa daripada orang kaya. Dan Sien Niu yang mendapat kesadaran ini dan mengangguk-angguk penuh gembira akhirnya mulai mengincar apa yang dinamakan kekuasaan ini. Jadilah. Sien Nima menempel Bun, Tai Jin, kita telah melihat itu. Dan Sien Niu yang berhasil menguasai pembesar ini luar dalam akhirnya mengenal pula ker-ker pemerintahan. Dia ikut mengatur ini itu, menguasai ini itu. Tapi karena di atas. Bun Tai Jin masih ada lagi yang lebih berkuasa. Akhirnya Sien Nima menghadapi kenyataan itu. Sampai Bun La Jin dipecat. Sampai pembesar itu jatuh Rudin dan hancur segala galanya. Dan Sien Niu yang tentu saja tak mau menempel pembesar itu setelah Bun Tai Jin jatuh lalu meninggalkan pembesar itu untuk berpetualang lebih jauh. Dia sekarang mempunyai titik buruan kekuasaan. Karena dengan kekuasaan dia akan memiliki segala galanya. Dan Sien Niu yang sudah berbekal berbagai pengetahuan tentang hidup dan kehidupan akhirnya mencari. Korban baru. Siapa? Fang Tai Jin. Fang Tai Jin ini adalah gubernur Hopa sebelah Tenggara Sensi. Jadi lebih berpangkat dibanding Bun Tai Jin, yang hanya kepala daerah tingkat dua, bukan provinsi. Dan Sien Niu yang meninggalkan suaminya mendatangi Hopa akhirnya berhasil memelet gubernur itu. Maklum, Sien Niu mengetahui bahwa laki-laki, sebagian besar, memang doyan perempuan. Kebanyakan lelaki begitu. Mereka suka wajah cantik. Mereka mudah direbohkan imannya. Asal wanita itu pandai dan pintar melayani lelaki tentu lelaki gampang ditundukan seperti kerbau dicocok hidungnya. Itulah pengetahuan Sien Niu tentang lelaki. Dan Sien Niu yang berhasil menemui gubernur ini dan memikat hatinya akhirnya berhasil menundukan Fang Tai Jin ini. Jadilah. Sien Niu diambil selir. Tak apa. Barangkali kodratnya memang baru menjadi selir melulu dan Sien Niu yang mengerahkan semua kepandainya menundukan gubernur itu akhirnya menjadi selir paling disayang dan dicinta pembesar ini. Tapi Sien Niu melihat kenyataan baru lagi. Di atas gubernur itu masih ada kaisar. Kaisarlah orang paling berkuasa di negara itu. Dan karena Sien Niu memburu kekuasaan dan gadis itu ambisius sekali akhirnya dengan segala akal dan bujuk rayu dia mengalihkan perhatiannya ke sini. Dulu dia gadis desa. Lalu mulai merasakan kesenangan setelah berhubungan dengan Hokkausu. Uang berlimpah tapi Hokkausu merampasnya kembali. Kemudian dia bertemu Kiat Kong Chu. Menjadi pelacur dan banyak digelai lelaki. Dan setelah pengalaman demi pengalaman menjadikan dia bintang dan setahun menjadi istri Bun Tai Jin memperkenalkannya pada bidang-bidang pemerintahan maka tentu saja Sien Niu sekarang lain dengan Sien Niu. Dulu Sien Niu sekarang sarat dengan pengetahuan. Gadis ini ternyata cerdas akalnya jalan dan pikirannya hidup sekali. Diberi tahu sepatah dia sudah menangkap sepuluh patah. Itulah Sien Niu. Dan ketika dia melihat bahwa di atas Fang Tai Jin masih ada yang lebih atas lagi dan Kaisar merupakan orang paling top yang harus diincar. Akhirnya kesinilah titik buruan Sien Niu diarahkan. Apa yang dilakukan? Akal cerdik. Sien Niu terlihat bahwa enam bulan sekali suaminya itu menghadap Kaisar. Melapor ini itu karena Kaisar ingin melihat perkembangan daerahnya tentu saja berdebat karena dia ingin ikut, menyatakan pikirannya dan tentu saja membuat Fang Tai Jin heran, menolak. Perempuan tak usah ikut-ikut dan biar lelaki yang berurusan. Tapi Sien Niu yang merengek memeluk Fang Tai Jin berkata menggetarkan Sukma. Kau salah, jelek-jelek aku bukan perempuan seperti kebanyakan perempuan lain, Tai Jin. Bukankah kau tahu sedikit atau banyak aku dapat membantu dalam bidang pemerintahan? Aku ingin ke Kota Raja, aku ingin ikut kau ke sana untuk melihat-lihat. Ah, melihat apa? Aku bukan melakukan perjalanan santai, aku ke Kota Raja untuk melapor pada Kaisar. Itulah, aku juga ingin melihat wajah Kaisar, Tai Jin. Aku ingin tahu istana dan segalanya yang ada di situ. Tidak, kau perempuan. Kau tak usah ikut nanti aku repot. Repot apa? Aku tak menyusahkanmu, aku dapat melakukan apa yang kuperlukan sendiri. Kau boleh menghadap Kaisar dan aku melihat-lihat taman istana. Tidak, nanti aku terganggu, Sien Niu. Lebih baik kau di rumah saja dan tunggu aku sampai pulang.